Terima kasih. Dan anak terus dekat sama Bayu. Biar gimana pun, anak itu istri gue. Dan harusnya dia lebih percaya sama gue ketimbang sama Bayu. Aku semakin yakin, kalau anak itu gak bersalah. Semakin hari semakin jelas, Mak. Kalau bahwa ada orang yang terlibat dalam kasus ini. Jadi kami melakukan penyelidikan ulang. Dan kami menemukan jejak sepatu perempuan. Terima kasih. Tidak ada ngantin ibu. Sangat anton. Udah seharusnya. Aku ngantin untuk aku. An. Kamu kenapa sih? Ke kantor polisi kau diantar sama Bayu. Oh. Jadi karena kamu mikirin ini, makanya kamu diam aja di mobil? Ya iyalah. Aku ini kan suami kamu, anak. Apa jangan-jangan... Kalian berdua balikan lagi? Jadi kamu tuh nuduh aku selingkuh gitu? Kamu dengar baik-baik ya? Aku bukan perempuan rendahannya kayak gitu. Terus bukti apa? Cincin kita aja gak kamu pakai. Cincin? Sekarang kamu permasalah soal cincin kawin. Oke kamu tunggu disini sekarang. Dulu aku pikir kalau aku nikah sama Dennis, bisa mengakhiri semua drama aku. Tapi terlihat aku salah. Semuanya malah jadi mimpi buruk buat aku. Kenapa gue malah jadi ribut sama Ana? Apa Ana masih percaya sama intikap gue? Buat menelamatkan pernikahan. Gue gak bisa biarin Ana semakin lama, semakin cuek sama gue. Gue takut kalau Ana ambil keputusan buat ninggalin gue. Gue gak mau menyesal semenuruh hidup. Kehilangan Ana lagi. Gue harus minta mandi. Ya ampun, ma. Wah! Mama mikirin apa sih? Kok nyetirnya gak fokus gitu sampe hampir nabrak orang lo tuh, Ma? Mama kepikiran sama yang tadi di kantor polisi, Di. Di. Kamu yakin? Ana yang nusuk kamu? Ma. Jangan bilang kalau sekarang Mama juga gak percaya sama aku. Mama juga mau ikutan Kak Deniz, lebih belain Ana. Kamu sendiri tadi denger kan apa kata polisi? Ada jejak kaki orang lain disitu. Berarti ada orang lain dong dalam penusukan kamu ini? Tetep aja, Ma. Kalau memang itu jejak kaki orang yang nusuk aku, ngapain dia balik lagi ke TKP? Kan gak masuk akal. Ma. Kalau Mama gak percaya sama aku, aku harus pergi ke siapa lagi, Ma? Kak Deniz, Bayu, semuanya tuh udah pada ngebelain Ana. Aku gak tau lagi harus gimana kalau Mama ikut-ikutan sama mereka. Tidak. 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 Pak, saya kalo pake sendalanya emang ukurannya 38, tapi kalo sepatu ukurannya 39. Soalnya kalo ngumpas banget kaki saya suka lecet. Ibu jangan coba-coba permainan kami. Saya jujur, Pak. Lupa kan liat sendiri berapa ukurannya tadi? 39 kan, Pak? Masuk... Mana Vina? Kau belum datang datang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dennis, tiga kali kamu sangkal aku sebagai istri. Tiga kali juga kamu ceraiin aku, Dennis. Kamu bilang cerai ke aku. Sekarang gini deh ya, kita balik posisi kita. Kamu jadi aku. Menurut kamu perasaan kamu gimana? Gimana perasaan kamu ketika kamu melihat cincin ini? Udah ya, aku males banget ngomongin ini sama kamu. An, aku masih mau ngomong sama kamu. Aku gak mau ngomong sama kamu. Ana, An. Maafin aku, Ana. Aku harap kita bisa balik lagi ke hidup. Kamu semalam gak di rumah. Aku ada di rumah. Kenapa aku ngomong sama kamu? Karena... Udah deh. Kamu gak usah beho. Kalau kamu semalam di rumah, ngapain Wulan nyariin kamu di aku? Kamu pasti pergi kan? Aku gak perlu liat. Kamu mau punya masalah apapun sama Wulan. Tapi aku minta tolong sama kamu. Kasih tau sama Wulan. Jangan pernah gangguin. Aku malu. Kalau saat Pam sampe tau, istri mantan suamnya ngelabrak aku. Aku minta tolong sama kamu. Beresin dia masalah ini. Aku gak mau ya. Aku dicapelakor. Aku beda sepulang. Ya, aku minta maafin. Aku akan beresin masalah aku. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan kamu larang aku ketemu kamu ke dalam masalah ini. Mas Bayu, mas Bayu, mas Bayu, mas Bayu. Mau ngapain kemari? Iya, ngaselin banget deh. Orang aku mau ketemu sama mas Bayu juga. Kau gimana sih? Eh, bukan kenapa-kenapa. Noh, baca. Dilarang masuk kalau kagak ada kepentingan. Yeh. Iya, apaan sih? Aku lagi bawa makanan buat mas Bayu. Bayu! Kita tuh biang kepentingan nih. Mau ngantri malah setar bak manis. Terus Bayu. Eh, tapi si Bayu nih. Si Bayu tuh lagi banyak kerjaan. Orderannya banyak. Kak gak bisa diganggu. Kalau dia diganggu, dia bakal marah-marah loh. Neng, mendingan neng di sana aja. Berjarak ngeliatnya. Iya, dua meter. Udah, nyok. Iya, apa sih? Iy! 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 Mau ngapain ke sini? Gua sibuk. Lagi kerja. Gua mau ngomong sama lo. Gua butuh bantuan. Bantuan? Bantuan apa? Buo-buo… Oh. Ada sito orang? Bangang ngapu. Terima kasih. 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 Jadi, aku gak mau salah langkah, aku gak mau salah langkah, mas. Terima kasih. 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 okay. terima kasih. terima kasih. apa ya? Ini? Ini kamu yang bikin? Aku lah. Gimana? Bagus nggak? Bagus banget tapi... Dalam rangka apa ya? Ana? Dennis... Kok kamu ada di sini? Ana... Kamu percaya kan? Apapun yang aku lakukan buat kamu... Itu adalah yang terbaik buat kamu. Tadi Dennis datang ke bengkel aku. Dia minta tolong sama aku untuk siapin semua buat kamu. Ini maksudnya apaan sih, Bay? Apa ini kamu membantuin Dennis kayak gitu? Hah? Bayu jawab, Bay. Untuk kebahagiaan kamu, Ana. Dennis... Tugas gue di sini udah selesai. Sekarang juga Rano. Makasih ya, Bay. Lalu, Lalu, Lalu... 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 Lalu, 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 Lalu. Lalu, Oh Willy, maaf sudah menunggu lama. Jadi gimana? Kontrak kerja sama yang harus ada tanda tangan ini sudah siapkan? Gimana ya? Kami mohon maaf sekali ya, Pak. Sepertinya kerjasama kita harus batal. Kok gitu? Alasannya kenapa? Kami sudah memilih untuk kerjasama dengan perusahaan lain, Pak. Loh, kenapa bisa begitu? Bukannya kemarin kalian sudah deal dengan kita. Kenapa sekarang kerjasama dengan pihak lain? Ini nggak benar. Kami nggak terima. Ya, kami mohon maaf, Pak. Ini nggak bisa diselesaikan cuma dengan kata maaf. Kami sudah batalkan kerjasama dengan kontrak lain. Kami hanya memilih kontrak kalian. Kalau begini caranya, kamu bisa rugi besar. Iya, Pak. Kami paham. Tapi ini sudah keputusan dari direktur. Kalau gitu, temukan saya dengan direktur kamu. Kenapa diem? Ayo temukan. Baik, Pak. Ayo. Sampai. Hei, Mas. Kamu ini ngomong apa sih? Apa yang nggak bisa dikerusin? Mas! Walau, Wak! Bulan. Kamu sadar nggak sih? Kalau pernikahan kita itu nggak ada masa depannya. Pernikahan kita itu udah kesalahan, tau nggak? Buktinya, sejak aku nikah sama kamu, bisnis aku hancur. Keuangan aku menipis. Ditambah lagi sekitar, kita jadi sering ribut gara-gara hal itu. Belum lagi, Papa kamu. Papa kamu selalu menginjak-injak aku. Pernikahan ini malah petaka, ulan. Malah petaka! Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Aku ngomongnya sembarangan! Kamu ngomongnya sembarangan? Maaf, Bulan. Tapi kenyataan yang memang hidup aku hancur semenjak dikasih sama kamu. Kurang aja, ibu, ya! Tidak mau ngomong-ngomong kayak gitu sama aku! Maaf, Bulan. Aku ngomong apa adanya. Memang seharusnya kita nggak pernah, nggak usah pernah meninggal. Mana yang katanya kamu cisa sama aku? Mana kata-kata kamu nunggu kata-kata berjuang sama aku? Kurang apalagi laku sama kamu? Hah? Kurang apalagi? Semua udah aku korbanin buat kamu. Tapi apa hasil? Apa hasilnya? Terus kau mau menyerah gitu aja, Mas? Mas, kita bisa berjuang lagi, Mas! Mas! Udahlah, Bulan. Kita harus akuin. Kalau semua ini tuh salah, dari awalnya udah salah. Mas, Mas, Mas! Mas, jangan tinggalin aku, Mas! Bulan, seharusnya aku nggak pernah ninggalin keluarga aku. Dan seharusnya, kita berdua lebih baik nggak pernah ketemu. Mas, Mas! Mas Adi, Mas! Mas Adi! Mas Adi! Anu. Aku minta maaf, Anu. Karena pernikahan kita nggak berjalan dengan lancar. Mas Adi, Mas Adi! Aku tahu. Aku udah kelewatan sama kamu. Aku mau kita mulai lagi dari Allah. Dari Allah. Terlambat. Kenapa bagus sekali? Kan kamu percaya sama aku? Semakin hari, semakin banyak fakta yang terungkap. Dan aku semakin yakin kalau kamu itu nggak salah. Aku mau hangat. Tinggal bareng sama aku, Duri. Tinggal sama aku selayaknya suami istri. Dan kita tepuk semua waktu yang pernah hilang. Aku mau kita mulai lagi dari Allah. Kamu mau, kan? Anu, aku mau kelihatan. Kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan. Kita ini udah sering banget kan dapet masalah. Ingat sayang, hidup itu nggak lepas dengan saya. Kamu janji ya sama Mama? Apapun yang terjadi di depan nanti, kita bakal sampai di depan. Ayo maju. Cincin kamu kemana? Maafin aku, Anu. Ini adalah jalan yang terbaik buat kita. Aku nggak bisa. Kenapa, Anu? Menurut kamu, setelah apa yang terjadi, aku bisa tinggal serumah sama kamu. Mulai semuanya dari nol lagi. Nggak segampang itu, Dennis. Dan Bayu. Lain kali jangan kayak gini lagi. Aku bukan boneka, Bay. Perasaan aku nggak bisa diatur sama kalian kayak gitu aja. Tan. Akhirnya gue dapet uang yang banyak lagi. Sekarang, waktunya gue cairin cek ini, biar gue bisa shopping yang banyak. Aduh. Bu Eliza, Anda sudah keterlaluan. Apa maksudnya kontraker kita sama kami dibatalkan? Kami nggak terima. Bapak nih, masuk ke ruangan saya marah-marah. Nggak sama menangat ya Anda. Tapi nggak begini juga, Bu. Perusahaan kita kan sudah lama kerjasama. Dan selama ini, kami nggak pernah melakukan luar prestasi dengan perusahaan Anda. Loh, kenapa jadi salahin saya? Emang saya suruh Anda keluarin uang? Enggak kan? Udahlah, terima aja. Suka nggak suka, kita udah nggak bisa kerjasama lagi. Ana. Ana. Ana, tunggu Ana. Ana, aku nggak ngaco, Ana. Aku serius. Aku tahu. Kamu itu masih tahanan rumah. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan urus surat izin pemindahan kamu. Yang penting, kita tinggal taruh. Nggak bisa. Kloss, kenapa jadi salahin saya? Emang saya suruh Anda keluarin uang? Nggak kan? Udahlah, terima aja. Suka nggak suka, kita udah nggak bisa kerjasama lagi. Ternyata mengbenar omongan orang. Anda mengbenar-benar berbeda dengan ibu Ana. Saya jadi khawatir, Media Group akan hancur setelah dipimpin oleh orang seperti Anda. Apa maksudnya, ha? Anda nyembahin saya? Tanya saja pada diri kamu sendiri. Niat kamu benar-benar membantu atau hanya untuk menghancurkan saudari kamu? Jangan kurang aja, Ren. Keluar sekarang dari sini. Panggil sahabat. Cepetan. Nggak perlu. Saya bisa keluar sendiri. Tapi, camkan apa yang saya bilang. Mas. Mas Adi! Mas! 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 Jangan pergi, jangan tinggalin aku, Mas. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Nggak! Tapi kau mau pergi ke mana? Aku mau balik rumah keluarga aku! Nggak. Mas, aku ini main sisri kamu. Aku lagi ambil anak kamu. Mas, aku mau lupa, Mas. Jangan tinggalin aku. Aku tahu masalah itu. Dan aku akan tanggung jawab masalah anak aku. Tapi pernikahan kita. Kita harus pikirin lagi. Nggak! Mas, nggak! Mas Adi! Mas Adi, Mas! Mas Adi, Mas! Mas! Anak. An, An. An, tunggu An. Anak. Aku nggak ngaco, An. Aku serius. Aku mau hidup sama kamu satu atap. Sebagai suami istri. Aku tahu. Kamu itu masih tahanan rumah. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan urus surat izin pemindahan kamu. Yang penting, kita tinggal taruh. Nggak bisa. Mama sama adik kamu tuh benci sama aku. An, kamu nggak usah khawatir. Aku akan lindungi kamu meskipun mereka marah sama kamu. Mereka itu harus terima kamu sebagai istri aku, An. Mereka harus tahu. Aku nggak peduli. Meskipun mereka mau marah atau benci sama aku. Yang penting, kita tinggal bareng, An. Deniz, kamu tuh nyadak nggak sih? Dari tadi yang kamu omongin itu cuma posisi kamu dan perasaan kamu. Maksud kamu? Pernah nggak? Kamu mikir sedikit aja perasaan aku. Kalau kamu ngajak aku tinggal di sana, itu sama aja kamu nambah penggiritan aku, Deniz. Gimana bisa aku tinggal satu atap sama orang yang benci sama aku? Aku tahu, kamu masih suami aku. Tapi banyak hal yang harus aku pikirin. Aku harus aku ngerti. An. Deniz. Deniz. Lepasin gue. Deniz, udah. Lu minta bantuan sama gue, gue dengerin. Sekarang gue minta, lu dengerin gue. Ana nggak bisa dipaksan. Kalau lu paksan, jangan ada di marah. Jadi udahlah. Sepertinya mobil belakang ngikutin kita, Pak. Apa Bapak kenal? Pak. Ngebut aja, Pak. Baik, Pak. Kamu nggak boleh ninggalin aku, Mas. Kamu nggak akan boleh ninggalin aku, Mas, sampai kapanpun. Aku cinta sama kamu. Aku lagi ambil anak kamu. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Mas, 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 keluar, Mas, keluar! Mas! Apa sih kamu? Pulang, pulang. Pulang, Mas. Pulang ke rumah. Kamu mau apa lagi sih? Hah? Mas, jangan ninggalin aku, Mas. Kamu tega ninggalin aku. Setelah aku korbanin semuanya. Berkorban kamu bilang. Bukan cuma kamu yang berkorban. Aku juga berkorban. Tapi coba kamu mau lihat. Kamu lihat. Ada nggak salah satu dari kita yang berhasil? Nggak. Harusnya kamu sadar dan kamu jangan egois. Sekarang lebih baik kamu pulang. Pulang, Sarah! Kamu yang egois, tak diguna! Pulang, Sarah! Menurut kamu, setelah apanya yang terjadi, aku bisa tinggal sekumbar sama kamu. Mulai semuanya dari nol lagi. Nggak segampang itu, Dennis. Dan Bayu, lain kali jangan kayak gini lagi. Aku bukan boneka, Bay. Perasaan aku nggak bisa diatur sama kalian kayak gitu aja. Tan. Ana. Aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau aku masih di depan rumah kamu sekarang. Kalau misalnya kamu mau ngobrol, aku masih di sini ya. Aku mohon, Ana. Tinggal bareng sama aku di rumah. Tinggal sama aku selayaknya suami istri. Dan kita tebus semua waktu yang pernah hilang. Aku mau kita mulai lagi dari rumah. Kamu mau kan? Nah, aku masih di depan rumah kamu sekarang. Nah, aku cuma mau bilang sama kamu. Aku masih di sini ya. Diana. Pak. Mau sampai kapan kamu nyimpan rasa-nya? mendendam kamu sama anak dan menghancurkan hidup orang lain maksudnya apa ya datang-datang ngomel ngomel aku tanya sama kamu mau sampai kapan kamu ngancur hidupnya Ana dan ngancurin peringatan aku belum puas kamu kamu bahagia sekarang enggak kan aku emang nggak bahagia tapi seenggaknya aku puas aku puas udah ngeliat orang yang udah ngancur hidup aku jadi menderita apa kamu mau nampar aku tapar tapar kalau berani kau pikir aku takut biar makin jelas kalau kamu itu memang gak peduli sama aku udah stop apa-apaan sih kalian ini ribut terus Astagfirullahaladzim Mas Dennis Mbak Diana udah udah dong aku ribut terus sih siapa lagi nih ah ah in yang saya datang sini Bapak kebetulan enggak Bapak datang ayo Pak sekarang juga Bapak masuk di mana harus kasih pelajaran mah Dennis Diana kamu tuh kenapa sih kenapa kamu menyakiti mama kamu sama aku nggak nyakitin Pak semua ini salahnya Diana kamu tuh egois banget ya bisa-bisanya kamu nyalahin aku lagi aku ini suaminya Ana dan aku bertanggung jawab atas istri aku apa itu salah ya salah kamu tuh udah salah kamu berani-beraninya membawa anak ke rumah ini tinggal sama aku kamu tuh gak mikirin perasaan aku sama sekali anak itu gak bersalah jangan mentang-mentang kamu jadi korban kamu ngamikirin perasaan orang lain apa keuangan perusahaan makin menipis iya pak benar semua uang perusahaan sudah dipakai untuk beli bahan baku soalnya kita pikir setelah tanda tangan kontrak perusahaan Bu Anna akan memberikan depan tapi 50% makanya kita yakin untuk produksi besar-besaran Pak terus kalian punya solusi apa mau nggak mau pabrik harus tutup Pak tapi masalahnya ada di buruh kita sama sekali gak bisa bayar mereka Pak ya udah tolong kamu kasih pengertian dulu kepada buruh sambil saya cari jalan keluarnya soalnya penghasilan terbesar kita memang dari Lydia Group tapi tiba-tiba mereka batalkan kontrak saya juga bingung karena gak ada cara yang lain kalian sabar dulu ya nanti saya kabarin lagi baik Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jadi ada ada aku masih depan rumah kamu sekarang Apa terjadi itu cuma kita berdua. Dan aku tuh gak bohong. Kenapa sih? Selama ini kita fokus sama kesalahannya Ana. Dan kenapa kamu selalu bilang kamu gak bohong? Aku curiga, jangan-jangan memang bener kalau kamu adalah membohong. Kamu keterlaluan karena kamu tuh jatuh anak. Eh, dia memang bener, guys. Dia memang bohong. Jatuh juga. Vina, Vina, Vina. Vina, kamu gak apa-apa. Vina. Gimana aku mau baik-baik aja? Kalau mereka berdua tuh bertengkar terus, Mas. Aku capai ngadepin anak-anak. Setiap hari mereka tuh bertengkar terus. Kalian berdua kenapa sih? Hah? Sampai kapan kalian berdua mau kayak gini? Sampai kapan? Papa ngerti? Papa ngerti kalau kalian berdua tuh masih-masih punya alasan. Tapi kalian berdua harus lihat sekitar kalian dong. Terutama mama kalian. Apa tega kalian ngelihat mama kalian tertekan seperti ini? Dennis, sekarang papa tanya sama kamu. Apa bener kamu udah yakin untuk ngajak anak tinggal di rumah ini? Aku yakin, Pak. Udah cukup aku nyakitin perasaan dia. Dan nuduh dia tanpa bukti. Tapi kasus ini belum clear, Dennis. Aku tau, Pak, kasus ini belum clear. Dan aku yakin banget anak itu gak salah. Kamu mau bilang kalau aku itu bohong? Kamu mau bilang kalau aku itu nusuk diri aku sendiri, iya? Kak Dennis, aku tuh gak segila itu. Aku masih punya bayi. Mikir dong! Jangan kurang ajar kamu. Cukup! Mama tuh sedih. Lihat kalian berdua tuh bertengkar terus. Dennis, Tiana. Kita omongin masalahnya dengan tenang. Kita bicarakan baik-baik. Tolong sekarang kalian berdua ikutin kata-kata papa. Kamu ngomong apa? Kamu seolah-olah. Kamu itu sekarang kepala rumah tangga di sini. Iya. Kamu lupa. Kamu udah bukan siapa-siapa di rumah ini. Dina, aku udah ambil keputusan. Mulai hari ini, aku akan tinggal lagi bersama-sama kalian. Terima kasih ya. Oke, selamat datang. Bayu! Akhirnya Putri Cantik keluar juga. Enggak. Kamu masih di sini sih, kenapa gak pulang aja? Ya, kan aku udah janji sama kamu. Kalau misalnya aku tunggu di sini sampai kamu mau ngomong sama kamu. Ya, tapi kelamaan, Bay. Ya, gak apa-apa. Aku juga dari tadi nunggu di sini sambil makan mie ayamnya enak banget. Kamu udah makan belum sih? Lapar gak? Enggak, aku gak lapar. Bang, satu. Oke. Sama satu lagi ya. Ya, kayak tadi porsinya. Oke, Bang. Bah, kamu mau tinggal di sini? Kamu lupa ya? Kalau kita itu udah bukan suami istri lagi! Vi! Aku nyesel udah nyakitin kamu. Aku nyesel udah menikah semua ulan. Sekarang aku sadar. Aku sangat bodoh, Vi. Aku sangat bodoh. Aku mohon maafkan aku, Vi. Aku mau kembali ke kamu. Ke Dennis, Diana, dan Brian. Aku mau sama kalian lagi. Aku akan tinggalin semuanya. Buat kalian. Mereka? Mereka. Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Gak bisa. kita. Terus sekarang tiba-tiba Papa mau nyelesain semuanya gitu aja. Papa yang udah ngancelin semuanya, Papa. Biarah, Papa tahu Papa salah. Tapi Papa pengen berbaikin semuanya. Papa mau dan bikin kamu. Buat menghadapi semua. Papa mohon, Diana. Dennis. Apa kalian enggak mau keluarga kita seperti dulu? Utuh lagi. Papa, aku mau ngomong semuanya, Papa. Berdua aja, Papa. Ada apa, Sun? Ada apa kamu kumpulin kita sama duduk di sini? Aku udah mutusin kan? Kalau aku akan memperbaiki rumah tangga aku. Terus, apa rencananya kamu ke depan? Aku akan bawa Ana besok tinggal di sini, Papa. 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 kamu bisa memaafkan kamu. Kamu egois, Dennis? Ngapain kamu masih di depan rumah? Udah kayak gini ke adanya kamu Aku baru mohon buat balik sama aku. Aku nggak tahu apakah aku bisa benar-benar maafin kamu. Rasanya udah sakit banget. Sakit banget, Dennis. Ana! Aku nggak akan nyerah! Sampai kamu benar-benar maafin aku, An! Aku akan di sini! Aku sayang sama kamu, Ana! Tapi Tuhan, Ana! Aku nggak mau kehilangan kamu! Ana! Eh, Dennis, lu ngapain sih masih di sini? Eh, kemarin lu udah menggingil. Ini lu pulang deh, masuk mobil. Ayo! Gua nggak peduli, Pai! Gua nggak peduli sampai hanya maafin gua. Dennis! Kamu udah gila ya, maafin. Kamu juga jauh-jauh anak kayak gitu. Udah lah kamu pulang! Aku pulang, Ana. Maafin aku. Maafin aku, Ana! Udah lah, tolongin, Mai! Udah! Udah! Udah lah, Nani! Udah lah, Nani! Udah lah, Nani! Udah lah! Udah lah, Nani! Udah lah, Nani! Udah lah, Nani! Sampai sakit-sakitan nunggu depan rumah kamu tadi. Apa benar ya? Dia menunggu semua kesalahan terhadap kamu. Kok kesannya sekarang kamu tuh kayak ngambilin Dennis sih? Kamu pingin aku ujuk lagi sama Dennis? Kamu lupa, Bay! Gimana hancurnya perasaan aku, gimana kecewanya aku, Bay! Bay! Dulu aku tuh kurang apa sih sama dia, Bay? Aku sungguh-sungguh sama dia, aku perhatian sama dia! Buat ngedapetin maaf dia, buat dapetin kepercayaan dia. Tapi apa, Bayu? Dia gak percaya sama aku! Tapi kamu bisa kan? Belajar dari kesalahannya Dennis. Ya mungkin aja, waktu itu Dennis emosi. Pikirannya lagi ngajarnya. Tapi, kamu udah memilih untuk jadi istrinya. Dan aku yakin kok. Sampai sekarang kamu pasti masih sayangkan sama dia. Bayu. Aku sekarang jadi mikir. Kalau sebenernya aku dan Dennis itu, Tidak berjodoh. Kita tidak ditahlikan untuk bersama. Cuma kami aja yang terlalu memaksakan atas nama cinta sejati. Kamu lah sendiri kan? Jadi seperti aku. Kayak kutukan, Bayu. Ada aja masalah untuk hubungan kami. Mana? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Cinta itu bukan kutukan. Cinta itu adalah hadiah dari Tuhan. Lagian, Aku gak mau jadi pihak yang selolah-olah Ngambil kesempatan untuk memanfaatin perasaan kamu. Bayu. Aku gak tau lagi gimana perasaan aku, Bayu. Kamu ingat kan, Ana? Aku bahagia ngeliat kamu tersebut. Dan aku sakit banget kamu jadi seorang. Tidak. Nanti kamu terus tahu? Tidak kan, Ana. Kamu ingat aku? Tidak kan. Tidak. Ketika. Tidak. Aan. Aku masih nunggu jawapan kau, Aan. Maafin aku, Aan. Kumohon. Aku tahu, aku memang enggak pantas buat di maafin. Dinis. Aku enggak bisa langsung jawab. Tapi buat saat ini, aku akan jumpa. Makasih Aan, aku senang dengernya. Aan, besok kamu mau ya? Ikut aku pulang rumah. Ada apa sih? Ada apa kamu ngumpulin kita semua duduk di sini? Sebelum kalian tidur, aku minta waktu kalian sebentar. Aku udah mutusin, kan? Kalau aku akan memperbaiki rumah tangga. Terus, apa rencananya kamu ke depan? Aku akan bawa Aan besok tinggal di sini, Pak. Aan, udah maafin aku dan terima aku lagi. Ya, meskipun belum sepenuhnya, tapi... aku akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga kita, Pak. Diana! Tidak, Tidak, それでは… Elisa, ya ampun. Eh, kamu kenapa kamu bisa kuyip kayak gini? Kamu dijahatin sama orang. Kamu tuh gimana sih, An? Kalau cari klien tuh yang bener. Jangan yang gak berpendidikan kayak gitu. Lihat nih aku jadi kayak gini. Kasah waktu aku pimpin perusahaan gak kenapa-napa deh. Tapi kenapa sih mas kamu pimpin? Ada aja masalahnya. Emang siapa? Itu si Willy. Dari JTBC Group. Dia marah sama aku gara-gara kontraknya gak aku perpanjang. An, kamu tau gak dia ngapain aku? Aku diikat, terus dibiarkan kehujanan kayak gini. Tentu ngajak aku gak dibunuh. Ah Willy, kok bisa-bisanya dia? Elisa, selama ini aku selalu kasih proyek perusahaannya dia loh. Tapi apa tampil bales aku kayak gini sih? Aku gak ngerti ah. Percaya kan dia? Ya ampun Ana, Ana. Kamu tuh gampang banget ya dibegoin. Masalah mereka berdua ini bener-bener bikin aku stress. Kepala aku tuh mau pecah rasanya. Aku mau istirahat. Kamu mau apa? Mau tidur. Mau tidur? Tidur dimana? Ya di kamar lah sama kamu. Kamu lupa ingatannya. Kita tuh udah bukan suami istri lagi. Kamu gak bisa seenaknya. Tidur di kamar aku dan sekamar sama aku gak bisa. Sebentar lagi juga kita sesajali suami istri. Aku juga udah kangen tidur sekamar sama kamu. Aku gak bisa. Kalau dulu, Bulan mau tidur sekamar sama kamu. Tanpa ikatan suami istri. Aku gak mau. Kok kamu gitu sih? Kita kan udah puluhan tahun nikah. Kamu lupa ya? Tetep aja. Kita sekarang itu orang lain. Kalau aku mau tidur sama kamu sekarang, Apa bedanya aku sama Bulan? Udah dong, Fi. Boleh? Kamu boleh tidur sekamar sama aku. Tapi setelah kamu resmi, Cerai sama Bulan dan menikah kembali sama aku. Apa? 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 Kayaknya kalau nih video gue edit, Bagian ini dipotong terus disambungin kesini, Pas banget nih. Peristiwa penusukan Tiana sempurna dilakuin oleh Ana Adma Jaya. Kamu boleh tidur sekamar sama aku. Tapi setelah kamu resmi, Cerai sama Bulan dan menikah kembali sama aku. Kamu mau apa lagi sih? Ya tidur lah. Terus aku tidur dimana kalau bukan di kamar. Ya terserah kamu mau tidur dimana. Tidur dimana? Di sofa. Sofa. Sofa lagi. Sofa lagi. Aduh. Perbedanya sama Bulan. Di Bulan tidur di sofa. Di sini tidur di sofa. Siap. 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 Terima kasih ya, Am. Setelah ini, kita akan bangun rumah tangga kita sama-sama. Kamu siapkan ketemu sama keluarga aku. Ya, Tio. Selamat datang, Ana. Di rumah, di rumah, keluarga Adi, Ana. Selamat datang, Ana. Terima kasih, Om. Tata. Tan. Kalau kamu sudah siap sepenuhnya, kamu bisa tinggal di sini. Tidak bisa! Aku gak mau satu rumah sama orang yang udah jelas-jelas ngambil jantung suami aku. Dan hampir bunuh aku. Om, Tante, Denise, lebih baik aku pergi dari sini. Mungkin kalau seandai nanti kadang udah tenang, aku balik lagi, Denise. An, tunggu, Ana. Ana! Diana! Di. Kamu coba terima Ana dulu ya. Apa-apaan sih? Ya, gak bisa sedampang itu dong, Ma. Udah deh, mendingan Mama gak usah bujuk-bujuk aku lagi. Diana. Denise itu kakak kamu. Ana istrinya kakak kamu. Jadi, Denise punya hak. Mbak istrinya ke rumah ini. Mama ngerasa gak adil. Kalau Mama gak ngijinin Denise, Mbak istrinya ke sini. Kamu coba dulu ya, sayang, ya? Ya udah gini aja deh, Mbak. Gimana kalau Mama milih? Mama milih kakak Denise? Atau aku yang pergi dari rumah ini? An, An, An. Aku anterin kamu pulang ya. Gak usah. An, kamu gak bisa pergi gitu aja tanpa jaminan keluarga. Kamu tenang aja. Aku langsung pulang, aku gak akan kemana-mana. Mendingan sejak kamu balik lagi ke dalam, kamu urusin masalah keluarga kamu karena aku gak mau jadi biang keributan keluarga kamu. An, aku gak mau kamu pulang sendiri. Denise, aku udah bilangnya sama kamu. Tinggal sama keluarga kamu itu bukan ide yang baik. Udahlah, kamu tuh gak usah-usah keadaan. Aku sama Diana tuh gak akan damai. Ya, Ana malah makin ribut. Aku tahu, An. Makanya kita mulai dari awal lagi. Kamu ketemu sama keluarga kamu. Dan aku akan terus bujuk Diana. Aku yakin kok, Diana bakalan dulu. Aku gak mau, An. Kalau sampai kamu kenapa-napa di jalan, aku gak bakal maafin diri aku. Aku anterin dia. Aku mau pulang sendiri, aku mau renangin ribut di kanan. An. Aku aku pasang meluangin ribut di kanan. Ana, saya mau bicara sama kamu. Perlu kamu tahu. Dari awal saya ketemu kamu, saya gak pernah membenci kamu. Tapi saya pernah kecewa sama kamu. Saat kamu ditulis sebagai pelaku penusukan anak saya. Walaupun sampai sekarang, kamu belum terbukti bersalah. Tapi Diana, Diana tetap motot kalau kamu adalah pelakunya. Makanya dia benci banget sama kamu. Tentu pinta selain saya. Saya sebagai seorang. Saya wajib mubilakan sama saya. Tapi kamu tahu kan, bagaimana keluarga saya sekarang. Keluarga saya hancur. Dennis dan Diana, yang dulunya aku. Sekarang mereka bertengkar setiap hari. Saya benar-benar hancur. Saya pinta sama kamu. Saya cuma minta sama kamu. Pikirin baik-baik semua keputusannya mau kamu. Ngertikan maksud saya. Saya mengerti kok. Keputusan apapun yang mau kamu ambil, Saya akan terima dengan kamu. Selama masalah ini belum selesai. Diana akan tetap motot. Kalau kamu itu yang bersalah. Kamulah pelaku yang nusuk dia. Saya mau nanya sama Tante. Kamu tanya apa? Tante juga percaya kalau saya nusuk Diana. Tante. Saya sebagai ibu. Saya akan bela anak saya. Permisi. Kepua anak saya ini Boleh, semi diabetes Press Successodore. Di sini, i muncul bertanggung. Tenis. Apakah kamu masih yakin mau ajak Ana tinggal di rumah kita? Setelah kemarin Diana tadi. Kenapa? Papa, Papa belain Diana lagi. Dennis, gak ada orang tua yang gak ngebelain anaknya. Tapi kamu juga anak Papa. Papa sama Mama cuma kepengen melihat kalian berdua akur. Gimana bisa akur, Pa? Kalau lihat keadaannya Diana kayak begini. Dan aku gak bisa terima, Pa. Dengan sikapnya Diana beginiin ke aku. Tapi Dennis, Papa mohon sama kamu buat bisa ngerti Diana. Pa, Anak itu istri aku. Dan Diana mau mencoba untuk menghacurkan pernikahan aku, Pa. Gimana aku bisa diem aja? Ini gak bisa aku biarin, Pa. Diana! Ikut, Pa. Apa yang sih gak mau aku? Aku mau ngomong ikut. Ya, tapi mau kemana? Ikut aku. Aku tau gak mau lepasin. Bukan Dennis. Oh! Dia jangan cipet! Lepasin! Ternyata gue gak harus ngotorin tangan gue untuk ngancurin Ana. Mereka aja udah cukup. Mereka aja udah cukup. Kayaknya kalo ini video gue edit, bagian ini dipotong terus disambungin kesini. Pas banget. Peristiwa penusukan dia sempurna dilakuin oleh Ana. Aku percaya. Tak apa2mu! Mamat made mencoba ya. Bakai kasih. Boleh mungkin Trading. Saat aku bahkan euze week厲害. Tak apa2mu! Kepulauook. Tak apa2mu. Kok aku lasas liang-kamah. inclusion kebenaran ga muntah solo semua e cultural nyanava. Bekinkan baik-baik. Payak Keputusan apa yang kamu mengerti, kamu mengertikan maksud saya. Aku nggak mau salah langkah dan keputusan untuk hidup aku ke depannya. Ya Allah, bantu aku. Kasih aku tunjuk apa yang aku lakukan. El, kamu nggak ngantor? Enggak. Badan aku masih sakit semua. Jadi lebih baik aku pun nggak sakit aja hari ini. Eliza, kemarin kamu belum cerita full sama aku. Gimana sih kejadiannya? Jadi itu si Willy. Dia nyuruh orang buat tegat aku di tengah jalan. Terus aku diseret keluar dan aku diiket. Terus aku dibiari kehujanan gitu aja. Ada satu lagi yang kamu tau. Abis itu aku dijambret. Dijambret, El? Iya. Semua uang sama perhiasan aku tuh diambil sama dia. Pokoknya aku nggak akan tinggal dia. Aku bakal tuntut si Willy. Gak Eliza, pokoknya kali ini kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Kamu nggak boleh macem-macem. Terus? Aku harus liat aja gitu. Kamu nggak boleh ngelakuin apa-apa. Kali ini, biar aku yang kasih pelajaran sama Willy. Bukan ngajar Willy. Pak. Eh, iya. Bukannya. Saya mau izin keluar sebentar. Bisa bapak temen saya, Pak? Memang kemana? Ada yang menyakiti Eliza dan saya nggak terima. Saya mau ketemu sama dia. Naik mobil saya aja ya, Pak. Oke. Mari. Ana. Bayu? Kamu mau ke kantor polisi ya? Ada perkembangan apa? Enggak. Aku ada lulusan lain. Eliza sakit. Makanya aku bisa antar sampah polisi. Ya udah. Kalau gitu aku aja yang antar. Eh, Pak. Boleh, saya antar Bu Ana. Saya jaminannya. Oke. Baiklah. Eh, boleh. Aku aja yang mau monggul. Kepulang. Ya. Hai, bang. Tidak mau! Tidak mau! Tidak mau apa tuh? Lepas! Lepas! Apapun sih? Kasar banget! Keterlaluan kamu! Kamu yang keterlaluan! Gak banyak jadat aku! Enggak sopan! Selama ini, aku udah ngertiin kamu. Dan sekarang, kamu harus ngerti dan terima kenyataan kalau Ana adalah kakak ipar kamu. Enggak! Ikut aku! Gak mau! Ih, gak mau! Ikut aku! Gak mau! Yanis! Eh, Diana! Kalian ini apapun sih? Hah? Berantem terus! Mah! Diana keterlaluan! Diana harus terima, Mah! Kalau Ana bakalan di sini tinggal sama kita! Enggak! Sampai kapanpun aku gak akan pernah terima! Bu Ana! Mari masuk, Bu! Enggak usah, Pak Willy! Saya ke sini cuma pengen nanya sama Pak Willy! Kenapa bapak culik saudari saya lalu bapak ikat sampai dia mati ketakutan! Mak? Diana ketaraluan! Diana harus terima ma! Kalau Ana bakalan di sini tinggal sama kita! Enggak. Enggak. Sampai ke atentu, aku gak akan pernah terima. Ayo. Gak mau marah! Dennis, Dennis coba! Tiana! Dennis. Mama ngerti maksudnya kamu. Tapi gak begini caranya. Lagian, Ana kan belum ngomong apa-apa. Lebih baik, kita tunggu dulu. Pendapatnya Ana apa? Pendapat Ana nanti, Mama sama Diana akan terima. Mama! Udah ini? Udah? Eh, eh, eh. Penampilannya makin gak jelas aja ya. Ih, iya tuh kayaknya dia makin stres semenjak tinggal Pak Gede Bruna ya. Eh, ibu-ibu lagi ngapain, Bu? Eh, eh. Selamat siang, PRT. Selamat siang, ibu-ibu. Lagi pada ngapain ini? Biasa PRT habis jalan-jalan ya, Bu ya? Iya. Oh, jalan-jalan. Hah? Kenapa itu ibu Bulan? Dia ambruk tuh. Ayo kita tolong. Aduh, Bulan. Bulan, kenapa Bulan? Perut aku sakit. Waduh, udah dibawa ke dapper ini, Pak RT. Ya sudah. Kalau begitu kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo, Mama. Mama, saya gak mau ke rumah sakit. Tapi perut ibu sakit, Bu. Muka ibu juga. Kelihatannya pucat, Bu. Enggak, saya gak mau ke rumah sakit. Suami saya aja gak peduli, saya gak peduli. Kalau begitu, saya mau telepon Pak Adi dulu ya. Ayo kita bawa ke ibu yuk. Yaudah kita masuk. Ya, halo. Selamat siang, Pak Adi. Saya Surya, ketua RT di perumahan Asri. Oh, Pak RT? Tuh, main telepon saya ada apa, Pak Adi? Saya mau kasih tau. Istri bapak, ibu Bulan, tiba-tiba jatuh di depan rumah. Katanya sih perutnya sakit, Pak. Aduh, ulan ada apa lagi sih? Kalau Fina tau kan bisa gagal rencana aku. Bapak, bisa segera pulang gak, Pak? Soalnya, ibu menolak kami bawa ke rumah sakit. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Saya segera kesana sekarang. Makasih informasinya, Pak. Vin. Aku boleh pulang dulu gak ke perumahan Asri? Kenapa? Ada masalah apa sama istri kamu? Itu tadi, Pak RT ya. Abis kasih tau aku kalau pulang ngamuk-ngamuk di sana, sampai ngeganggu ketenangan warga. Gak apa-apa kan, Vin? Yaudah sana. Kamu selesain deh masalah kamu. Makasih ya. Kau berangkat. Ya, kalau kamu gak mau yang cintakan aku, aku cintakan kamu. Ya. Bu Anna. Mari masuk, Bu. Enggak usah, Pak Willy. Saya kesini cuma pengen nanya sama Pak Willy. Kenapa Bapak culik saudari saya, lalu Bapak ikat sampai dia mati ketakutan? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Jawab. Ya, Bu. Itu memang benar. Ya, kenapa? Biar dia kapok. Biar dia gak bisa benar-benar sama orang lain. Maksudnya? Saudari ibu yang bernama Eliza itu sudah keterlaluan, Bu. Gara-gara dia perusahaan saya jadi bangkut. Pak Willy. Tapi tetep aja, Pak. Cara Bapak itu salah. Saya paham. Saya siap menerima hukuman. Cuma saya kesan. Mendingan ibu hati-hati dengan ibu Eliza. Karena dia akan menghancurkan perusahaan. Bukan menyelamatkan. Bulan! Hei, Bulan! Bulan, kamu kenapa? Hei! Alhamdulillah, syukurlah Pak Adi cepat datang. Kasian Bu Bulan, Pak. Dari tadi, perutnya kesakitan. Dari tadi kita mau bawa ibu ke rumah sakit. Tapi ibu Bulannya gak mau, Pak. Sekarang kita berangkat ke rumah sakit, ya? Nanti kalau perut kamu kenapa-napa gimana? Gak usah sabar duli kamu! Setelah kamu tinggalkan aku kayak gitu aja sekarang, gak usah sabar duli! Pak R.D. Ibu-ibu. Makasih ya. Udah bantu saya tadi. Sekarang biar saya urus sendiri istri saya. Ya sudah. Kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak R.D. Ya, ulip. Mari, Pak. Ya, mari. Kamu tuh mau bikin malu aku ya, Bulan. Kamu kenapa sih? Kalau kamu gak mau ke dokter, ya udah. Biar dokternya aku telfon kesini. Gak! Gak usah abang sih! Gak usah abang sih! Gak usah kenapa sih udah ya? Aku tekan! Apa sih gak usah? Aku tekan! Halo? Dokter? Tolong ke rumah saya sekarang. Dia di perumahan Nasri. Makasih dong. Tidak! 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 Kamu pecat staf keuangan. Terus sekarang, kamu henti kerjasama sama Pak Willy ini maksudnya gimana sih, El? Tidak! 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 Elisa! Perusahaan Pak Willy itu udah kerjasama lama banget sama kita. Kenapa kamu ngutusin kerjasama kayak gitu aja? Ya? An, kamu kan udah percayakan perusahaan sama aku. Yaudah, harusnya kamu juga percaya dong sama keputusan aku. Tapi gak bisa kayak gitu Eliza, kamu tuh sama aja menyalah gunakan wunang yang aku kasih. Anak, 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 Anak. Tadi ibu gula sudah tidak apa-apa, Pak. Tadi memang sempat kontraksi, tapi kandungannya sekarang sudah tidak apa-apa. Ibu gula hanya perlu istirahat dan tidak boleh seterus-seterus, Pak. Baik, dong. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Tolong. Tolong saya buang borsi. Tolong. Tolong aku mohon, dong. Tolong aku mohon. Tolong aku lakukan istirahat. Tolong aku mohon, Bursi. Maaf, Bu. Saya tidak bisa memenuhi permintaan ibu. Itu tindakan miliknya, Bu. Aku, aku gak mau anak ini dong, kayaknya jangan sayang sama dia. Duh, aku mohon. Kabur. Aku mau kasih aku ngomong anak ini. Ulan! 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 Tolong dong, ada sesuatu dong. Ulan! Ulan! Istri Bapak, sudah saya kasih obat penanang ya, Pak. Biarkan Ibu Wulan untuk istirahat. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Ya, makasih dong. Ya, baik, Pak. Sama-sama. Kau minum, bro. Anak-anak, aku gak berapa-apa. Aku capek, Bai. Ya udah gini, Anak. Kalau kamu gak percaya sama kamu. Ya udah, mulai sekarang aku beruntung merusin perusahaan kamu. Tapi juga semua kerja yang aku kasih. Kamu gak pernah puas, kan, sama hasilnya. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Enggak apa-apa, aku baik. Eliza! Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Kau mulai bangun. Mendingan aku pergi dari sini. Halo. Ya udah. Ya udah. Kita go. Wuhh Iya Entah gak sih nih si anak Apa yang coba dia ketemu sama si Willy Sekarang kan jadi repot, baru cari arah yang lain Wuhh Kenapa sih teriak-teriak terus Bisa nanya deh Mungkin aku tahu kasing aja Nanya? Salah, gak nanya dibilang gak perhatian Kau umumnya gimana sih El! Wah ini aneh banget Aku benci sama kan jadi aku benci Diana, Diana, Diana sayang Kamu gak usah kayak gini Kenapa sekarang mama mau berpihak sama mereka Pokoknya aku gak sudi ya Kalo sampe anak pindah ke rumah ini Di Mama gak memihak siapa-siapa Mama tuh cuma mencari jalan tengah Mama gak mau Kamu sama Dennis berantem terus Omongan aku itu gak main-main ya Mak Kalo sampe anak pindah ke rumah ini Aku sama Brian yang bakal pergi dari sini Diana sayang, Miss Kamu jangan pergi dari sini Kamu sama Brian Itu segalanya buat mama Mama gak mau kehilangan kamu Kita tunggu dulu keputusan Ana ya Mama tuh cuma pengen yang terbaik Buat kamu sama kakak kamu Mama Mama gak bisa milih diantara kalian berdua Kamu sama kakak kamu Itu segalanya buat mama Mama gak mau kehilangan Mereka Lo itu cuang montir Kampungan atau gak norak Cukup Eliza Anak 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 Elisa El El kamu kemana? Hah? Anak Aku pikir kamu udah percaya sama aku Tapi nyatanya apa? Kamu lebih percaya sama klien itu daripada sama aku. Kalo kayak gini, aku nyesel banget tinggal di sini. Aku mau balik rumahku aja. Eliza, justru kalo ngebelain kamu aku tuh gak terima Willy gituin kamu di sekasa gitu sama kamu. Tapi aku juga harus mikirin berusahaan, El. Udahlah, kita itu emang gak bisa kerjasama. Apapun yang aku laku itu selalu salah di mata kamu. Di sekakamu lah aku capek ngomong sama kamu, Eliza. Yaudah, mulai sekarang kalo ada apa-apa sama pesan kamu, gak usah bawa aku. Aku gak mau itu campur. Mau bawa ngomong. Bawa keluar. Ini kita beneran pindah lagi. Mau kemana? Enggak usah bawa, El. Cepetan. El. Eh. Apa? Ya, terlaluan banget. Enggak usah aku campur. Ya jelas gue aku campur. Karena sebelum kasus ini terjadi, gue yang paling sering ketemu sama Ana. Ana udah cerita semua masalahnya ke gue. Sampai dia dalam penjara pun gue namanya dari awal. Jadi jelas gue aku campur sekarang. Oh. Jadi sekarang, lo mau belaka jadi bagian hidupnya Ana? Macau dong. Lo itu orang baru. Gak usah sok jadi pahlawan siangan. Yang penting kan gue gak pernah hianatin Ana. Gue gak pernah bikin dia sedih. Gak kayak lo. Ana udah taruh kepercayaannya ke lo. Udah taruh perusahaannya ke lo. Tapi apa? Mikir dong lo. Jangan bikin masalah dan Ana yang ngelesain. Tau apa lo sok perusahaan? Lo itu cuman montir. Kampungan dong, Mbak Nora. Cukup, Eliza. Jangan bikin kamu gak hidup bayu kayak gitu. Anak? 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 Tentang. 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 Bukankah. Tentang. 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 Mas Adi Mas Adi Mulan, terus terang rumah tangga kita bermasalah Makanya lebih baik kita jaga jarak Tapi anak dalam kandungan kamu gak bersalah Aku yakin, kamu seorang wanita yang kuat dan mandiri Dan akan baik-baik aja tanpa aku Bahkan mungkin akan lebih baik kalau gak ada aku Kamu juga masih bisa pulang ke rumah papa kamu Aku minta kamu ngerti keadaan kita sekarang Untuk anak kita Kamu tenang aja Aku akan tanggung jawab Janin dalam rahim kamu Adalah darah daging aku Katalah wan, wan, wan Aku kira denganlah diri ada kini kamu bakal mencintai aku lagi Katalah wan, 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 ingguna Mbak! Ati, judo! Kamu nih apa-apaan sih? Mama ngerti maksudnya kamu Dennis Tapi gak gini caranya Lagian Ana belum ngomong apa-apa kan Mendingan kita tunggu dulu Pendapatnya Ana apa Pendapat Ana nanti Mama sama Diana akan terima Gak bisa ditunda lagi Gue harus tau jawaban Ana sekarang Gue yakin semuanya butuh proses Diana pasti akan terima Ana Akan ada jalan untuk sebuah niat baik Dan gue gak boleh nyerah Demi pernikahan gue sama Ana Ana Kamu bertahan ya Kamu harus keluar Ada aku disini Disini simpan Kami akan melakukan tindakan kepada pasien Mohon tunggu di luar Iya Lo gak pas siapa? Ibu Eh bayu Iya anak bayu ada apa? Bu Ana pingsan Kita sekarang lagi ada di rumah sakit Fatma Jaya bu Astagfirullahalazim Ya Allah yaudah Ibu sama Tante Mita kesana ya Oke bu Mita Mita Ya iya Mita Ya bentar-bentar Kena ada mbak Cepetan Itu tadi bayu telepon mbak Katanya Ana masuk rumah sakit Cepetan kunci Iya 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 Cepetan kunci Iya 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 mbak Ngapain kesini Gue mau ketemu sama Ana Ana gak ada Kemana Dia tadi pingsan dibuka rumah sakit Pingsan Rumah sakit mana Rumah sakit Fatma Jaya Loh kesana aja cek dia Suster tolong siapkan selang oksigen Baik dok Suster Tolong siapkan suntikan Iya dok Baik Gimana Ana Gimana Kenapa bisa kayak gini sih Bu sekarang Ana lagi Di dalam ruang IGD Dokter sama susternya belum keluar Jadi kita belum dapat kabar Baik Kenapa sih Ana bisa jadi kayak gini Sebabnya apa El Jadi gara-gara kamu Ana jadinya kayak gini Kenapa sih El Jawab Aku juga gak ada niat bikin Ana kayak gini Tapi Ana duluan yang mulai Bikin aku kesel Kamu kenapa sih Kamu tuh selalu bikin hidupnya Ana gak tenang Kenapa Hah Ibu Kenapa aku udah bilang Ini bukan salah aku Ana dulunya nuduh aku yang gak-enggak Gak mungkin Ana tuh gak pernah nuduh orang sembarangan Kecuali dia ngeliat fakta dan buktinya Kenyataannya pasti kamu nih buat ulah lagi Bu Sampai kapan sih ibu gak pernah percaya sama aku Selalu aja anggap aku tuh seorang penjahat Kalau kamu tuh gak salah Ibu juga gak mungkin marah-marah ke kamus terus Ibu sadar gak sih Aku kayak gini karena siapa Karena ibu Ibunya nudik aku dari kecil Jadi kalau sekarang aku kayak gini Itu salah ibu Ibu udah gagal nudik aku Kamu nyalain ibu Ini ibu kamu sendiri loh Bumi sini Mana keluarga dari pasien Saya ibunya Oh iya Kondisi anak ibu sudah stabil Sekarang kami akan membawanya ke ruang rawat Ibu dan yang lainnya bisa menjemuknya di ruang rawat Terima kasih dokter Sama-sama Alhamdulillah Do you want to drop? Han? Alhamdulillah ya Allah Anak ibu sudah sadar Apa sayang yang dirasa? Apa yang sakit? Bilang sama ibu Dada kum Ini masih berhubungan dengan efek pasca operasi pencangkukan jantung Yang dijalani oleh mbak Ana Saran saya Mbak Ana mulai sekarang lebih menjaga kesehatannya lagi Terutama jaga emosinya Kalau tidak Hal seperti ini akan terlaku Saya sudah memberikan obat lewat saluran infusnya Kita tunggu saja reaksinya ya Iya dong Terima kasih Maaf saya kenal dulu Terima kasih ya dokter Kamu gak kenapa-kenapa kan Saya jangan stres-stres Ana Gimana kadang kamu? Tata dokter Ana itu gak boleh stres Apalagi banyak pikiran An Ini pasti semua gara-gara Diana dan Mama ya Deniz Kamu ajak Ana ketemu sama adik kamu Buat apa sih? Karena kalian semua ada di sini Saya mau ngomong Emang kamu mau ngomong apa nak Deniz? Saya minta restu ibu dan kalian semua Saya dan Ana Merujuk lagi Dan saya Akan bawa Ana Tinggal sama saya di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax